Seorang pencuri menggasak satu unit laptop di toko furnitur di bilangan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kabupaten Cianjur, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Pencuri sempat berpura-pura akan membeli barang saat masuk ke dalam toko. Aksi itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Pemilik toko furnitur, Felix, 35 tahun, mengatakan, aksi pencurian itu terjadi saat sejumlah pegawai toko melayani konsumen lainnya. Felix mengatakan, sebelum menjalankan aksinya terduga pelaku sempat beberapa kali mondar-mandir, sebelum akhirnya masuk ke dalam toko dengan berpura-pura sebagai pembeli. Aksinya cukup cepat, karena kita dan pegawai lainnya sedang melayani pembeli lain. Jadi meja kasir dalam keadaan kosong, satu unit laptop yang berhasil dicuri pelaku, kata Felix. Felix mengatakan, awalnya menduga laptop miliknya itu tertinggal di rumah. Namun, setelah mencoba melihat rekaman CCTV ternyata laptopnya digondol pencuri. Kerugian sekitar 4 juta rupiah, kita akan lebih meningkatkan pengawasan terutama di dalam toko agar tidak lagi terulang kejadian serupa, katanya. Felix mengatakan, aksi pencurian itu sudah dilaporkan ke kepolisian setempat dan berharap pelaku segera ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!